BPPD Kota Sukabumi hingga saat ini masih menunggu interaksi dan arahan dari pemerintah pusat dalam menghadapi musim kemarau dan juga dampak dari bencana El Nino. Menurut Kepala Pelaksana Badan Bencana Daerah Kota Sukabumi, Novian, mengatakan bahwa saat ini Bon Kota Sukabumi dalam menghadapi El Nino akan berkoordinasi dengan berbagai intansi, yakni dengan PDAM, PUPR, dan juga Dinas PSDA. Namun demikian pihaknya mengaku belum mendapatkan informasi dampak dari El Nino. El Nino dari BPPD sendiri sejauh ini apa Pak? Untuk sementara kegiatan dari BPPD sekolah ini, untuk antisipasi bila mana terjadinya El Nino di wilayah Kota Sukabumi, kami berkoordinasi dengan intansi-intansi terkait, yaitu dari KUTR, KDA AM, untuk kebutuhan air bersih, dan juga dari PSDA, itu kondisi BPPD. Namun pada saat ini, alhamdulillah sampai saat ini, belum pernah terjadi akibat Kalnino yang sedipikan di wilayah Kota Sukabumi. Dan juga tetap koordinasi dengan BPPD provinsi maupun dari BMKG. Dan alhamdulillah untuk hari ini lagi ada webinar yang diadakan oleh BMKG terkait masalah El Nino. Sementara itu, BPPD Kota Sukabumi juga saat ini telah mempersiapkan musim kemarau yang diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus 2023. Meski demikian, di Kota Sukabumi masih dikatakan aman karena kondisi air diirigasi masih normal dan masih suka turun hujan. Dari Kota Sukabumi, Muhammad Ujang Heriaman melaporkan.